Intro Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1028 sudah keluar lagi. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Spoiler yang penuh kejutan. Khususnya bagi fans Kuro Asino Sanji. Karena hal spesial nampaknya sedang terjadi padanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi. Mari kita lanjut berlayak. Ea. Spoiler One Piece chapter 1028. Diberi judul Brachio Jauhraus. Diterjemahkan sebagai Brachiosnake atau Ular Brachio. Dari judulnya, apakah ini nampaknya merujuk atau berkaitan dengan buah Iblis Soan Purba Queen Sang Wabah? Menarik, mari kita tunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Masuk ke cerita, tertuju pada CP Zero atau Chieverfall Aegis dan Rokuji berada di dekat Onigashima. Mereka memiliki dua tujuan. Pertama, jika Kaido dikalahkan, mereka akan membuat negeri Wano Kuni bergabung dengan pemerintah dunia. Kemudian yang kedua, penangkapan Niko Robin. Waduh, benar-benar selalu dalam ancaman bahaya ini tanpa Robin. Setelah gagal di Ars Enish Lobby dengan CP Nine-nya, kali ini di Ars Wano Kuni dengan CP Zero-nya. Benar-benar pemerintah dunia mengincar Niko Robin. Bahkan jika kita ingat kembali saat di Pulau Zoo dikatakan, jika Niko Robin akan selalu dalam bahaya dan ancaman karena kemampuannya. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa membaca Ponegri. Yang mana tentunya di dalamnya menyimpan rahasia abad kekosongan. Dan juga petunjuk menuju pulau terakhir serta One Piece. Tapi tenang, Lep. Sesuai apa yang Robin pernah katakan. Dia tidak pernah takut. Karena dia memiliki orang-orang kuat di sisinya. Yang tentu akan selalu menjaga dan melindunginya. Ditambah Mamang Dragon. Yang terakhir hanya bercanda ya, Lep. Berlanjut, disebutkan jika hanya lima menit waktu yang tersisa. Hingga pulau Onigashima yang melayang di udara. Sampai atau tiba di ibu kota Bunga. Kita bisa melihat Yamato dalam wujud zoan mitologinya bergerak menuju ke tempat di dalam kastil Gunung Tengkorak Onigashima. Untuk membuang bahan peledak yang ada di sana. Yang dapat mengubah pulau Onigashima menjadi sebuah bom berukuran raksasa. Terungkap, wujud Yamato dalam bentuk zoan mitologinya dapat kita lihat dalam sketsa gambar. Kemudian berlanjut ke pertarungan Sanji melawan Queen Sangwabah. Dikatakan jika Sanji terus merasa tidak nyaman di tubuhnya. Seperti yang sempat ia katakan pada Zoro ketika keduanya berhadapan dengan King The Wildfire dan Queen Sangwabah. Dan di akhir chapter Sanji ditangkap dan beberapa tulang di tubuhnya patah. Namun tubuhnya pulih dengan sendirinya. Sanji berkata, Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah aku membangkitkan kekuatan yang sama? Tidak, aku tidak ingin menjadi monster seperti mereka. Mereka disini sepertinya merujuk pada saudara-saudaranya atau Germa Dabelsi. Dan kemudian pada akhir cerita ditampilkan serangan pedang Queen Sangwabah mengenai tubuh Sanji. Namun pedangnya patah. Wadidaw, benar-benar bukan harapan lagi. Awak kening Sanji benar-benar terjadi. Gila, gila, gila. Mantap ini. Tubuh Sanji seperti mengeras Leo. Dan mungkin kalian pernah melihat atau mendengar ada seorang nakama yang pernah membahas. Jika Paru King dalam wujud mode Zwan burbanya telah bengkok setelah menyerang Sanji saat menggunakan Raidsuit-nya. Nah, waktu itu kan memakai Raidsuit. Jadi wajar tubuh Sanji diselimuti jirah kuat Germa Dabelsi. Nah sekarang, sepertinya tubuh Sanji sudah menjadi sangat kuat dan keras. Bahkan pedang pun patah dibuatnya. Mantap. Tinggal menunggu. Apakah ini benar-benar awakening dari Sanji? Atau itu hal lainnya, Leo? Menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Dan informasi terakhir, minggu depan libur. Oda Sensei mau rehat sejenak Leo. Dia ingin kumpul dengan keluarganya. Dan mau maraton drakor. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurutkan kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ski! Ski!